selamat datang di GTD channel pengen sanggih di 2021 dari pengalaman gua ngereview begitu banyak monitor seringkali gua cari referensi di luar sana dan ketika gua lihat review monitor dari reviewer Indonesia seringkali gua dengerin konten mereka tuh ada something yang pengen gua komenin gitu dan kebetulan kemarin gadgetin baru ngereview sebuah monitor baru gua menonton tim kita bilang win kenapa lu enggak reaksi aja ke yang ke Roger gitu bikinin konten dong gue mikir-mikir beberapa saat menarik juga ya jadi ya gua pengen aja bikin dan gua belum menonton videonya dari kemarin baru video ini gua pengen nonton bareng kalian dan ya mungkin mungkin bisa lihat reaksi Oke kita kalau kita lihat thumbnailnya ada logo LG kecil di sana ya habis itu 24-144 ya kemungkinan besar ini GN600 yang udah pernah kita review jadi langsung aja kita lihat videonya Halo guys tapi di sini dan di depan saya udah ada dua monitor gaming dari LG yang ah ini gue langsung inget sebuah video yang dibikin sama gadget ini deh si David ngomongin David aja ya gue gue inget banget waktu itu dia pernah juga pakai konsep kayak gini pada saat dia nge-review monitor Acer intinya sebenarnya kayaknya dia feeling gua nih dia pakai pengen bilang kalau dua juta dia udah cukup dan dia bandingin kayaknya sama GP850 yang kita udah review sebelumnya ya menurut gue sih kurang masuk akal kayak gitu menurut saya worth it disebelah kiri ada monitor LG Ultra Gear 24 Gn600 ini harganya kurang lebih 2,7 juta bisa dibilang ini monitor gaming kelas menengahnya LG terus di sebelah kanan ada LG Ultra Gear 27 GP850 yep harga 2,7 juta buat si 24 Gn600 gue lihat sih David main Valorant sih ini beneran dia bukan gamer banget sih dia pertama ya kalau lu bukan pemain Valorant mungkin lu nggak akan merasa ini apaan gitu ini yang salah dimana gitu Cuma kalau lu pemain Valorant ngapain nambah lebih banyak ketika lu nembak sambil jalan nih kayak gini nih nggak 2,7 juta peluru nggak akan kena gue kasih tahu peluru nggak akan kena buat si 24 Gn600 ini buat saya udah worth it buat tujuan utama gaming bahkan buat kerjaan konsum Nah lu lihat kan dia kayak jongkok maju gitu sambil nembak itu kalau deket banget kena tapi kalau tadi jaraknya kayak gitu nah 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 panel yang dipakai pun udah IPS dengan color gamut sampai 99% sRGB udah sesuai standar warna yang oke buat ngedit ya Gn600 jujur aja gua akuin dia memang punya panel yang bagus dan kita juga udah ngetes color gamutnya bagus kalau akurasi cukup rapi ya dia cukup berpatokan sama spek yang ditulis brand aja sih tapi kalau spek yang ditulis LG cuma 99% kita tes bisa 100% dan itu lebih baik sih 100% udah jauh lebih perfect lah dari 99% dan gua nggak ngerti kenapa brand-brand ini nggak berani tulis 100% gitu padahal monitor mereka kadang-kadang bisa lebih dari 100% kalau sRGB nya kayak 60 sampai 70-an persen itu baru kurang narik dan tentu aja 24 G600 ini nggak bakal dan kalau dia ngomongin sRGB 60% setau gua nih monitor-monitor jaman sekarang tuh nggak ada event 24 inch yang paling murah kecuali TN ya TN gua nggak tahu deh kalau IPS setau gue gue tes aja 94 96 60% itu cuma terjadi di laptop laptop gaming yang ngejar budget tuh gue sebel banget sih laptop gaming warnanya pucet nggak jelas nggak akurat aneh jadi ya 60% nggak ada di monitor jadi salah satu faktor yang paling penting mungkin nomor satu gitu pas kita ngomongin soal monitor gaming kalau 24 G600 refresh rate paling penting setuju paling penting ini best ratus ini sendiri dia punya kemampuan buat sama David tolong pas nembak jangan jalan lu nggak akan pernah kenain pelurunya nampilin 144 frame dalam 1 detik alias punya refresh rate 144 Hertz ini udah tinggi buat standar monitor 2 jutaan manfaat refresh rating ini bakal kerasa banget lah gambar jadi kerasa lebih smooth nggak blur yang bikin pusing dan data yang kita terima pun lebih banyak jadi jumlah action kita bisa lebih banyak juga dalam 1 detik itu respon time yang monitor ini bukan hanya data yang lu dapetin lebih banyak di tengah gua mau ntarmen dikit ya gua setuju sama apa ini ngomongin cuma gua kasih tahu sekali lagi buat orang-orang atau bocil-bocil yang batu di luar sana yang ngomong 148 nggak penting lu udah dapetin data lebih banyak di tengah-tengah kerumunan orang nih kan lu main gameplay Valorant ya gitu ngomong pas lu take lobby gitu kan enggak tahu musuh lu siapa gitu dan kemungkinan besar kalau lu direng-reng bawa nih musuh lu tuh orang-orang yang main di warnet biasa aja dan mereka pakai 60 Hertz gitu ketika lu pakai 148 sebenarnya lu udah curang dalam arti hardware sendiri ya iyalah lu main di 148 dia main di 60 nah tapi kejadiannya bisa berbalik ketika lu main di reng-reng lebih tinggi misalnya Diamond dan Platinum dimana mungkin monitor-monitor yang pakai musuh lu nih 240hz 360hz lu di 144 ya informasi lebih dikit respon lebih dikit lu jadi lebih udah disadvantage duluan nih secara hardware sebelum lu even play the game gitu jadi makanya lu kalau lihat profesional player ketika mereka mau tanding segala macam pasti semua PC-nya sama monitor sama supaya skill yang diadu cuma lu ngomongin tentang game biasa juga diklaim bisa kena sampai satu millisecond kalau misalnya kita aktifin mode faster ya bawaannya ada di fast tapi saya tetap saranin pakai mode fast aja lah biar kualitas jadi dari dulu gua juga ngelakuin pengetesan kayak gini dimana kalau kalian lihat UFO turut garis UFO di bawahnya nih kan aneh pecah hilang gitu kan jadi pengetesan kayak gini hasil ini bisa diambil bisa didapet ketika UFO-nya tuh gerak tuh nah kamera lu diem jadi kamera lu high speed kan kalau lu ambil shutter speed terrrr gitu muncullah hasil ini sebenarnya pengetesan yang bener itu adalah pada saat UFO-nya gerak lu juga masih gerak untuk dapetin motion blur yang seharusnya yang sebenarnya jadi garis di bawah UFO ini akan jadi garis bener-bener garis jadi kita memaksa kamera supaya mengambil sebuah objek titik UFO dalam titik dimana UFO itu diam tapi sebenarnya dia lagi di paksa gerak gitu jadi gerakan lu masih constant yang sama banget dengan speed yang dikasih tahu sama dia tahu gue 960px jadi lu mesti ikutin baru dapet inline garisnya yang lurus supaya dapat motion blur yang paling akurat intinya hasil kalau kayak begini ya nggak akurat aja motion blur jadi kita nggak merealisasikan keadaan sebenarnya di dunia nyata kalau lu mau tahu lengkapnya gue taruh linknya dibawah untuk catat acaranya tapi intinya pada saat gue pakai GN600 memang kualitas hasil motion blurnya cakep banget dan waktu itu pas gua pengetesan juga masih pakai cara begini karena gua batu nggak berusaha mencari yang lebih benar cuma gua tahu boge 600 bagus biar kualitas gambarnya bisa lebih maksimal 24 G600 ini juga udah ngedukung teknologi MD freezing premium biar efek gambar yang sobek di monitor kita kayak gini nggak kejadian lagi teknologi monitor ini udah oke banget lah saya nggak tahu mau minta apa lagi buat harga 2,7 juta nya kayaknya 90% orang yang beli monitor ini bakal puas pakainya bagian yang bakal diprotes oleh sisa sedikit gua tambahin mungkin AMD freezing memang fungsinya buat ngilangin t-ring kayak tadi yang tadi David kasih tahu cuma dari research gua pro player nggak pernah pakai freezing atau itu-itu segala macam untuk kompetitif game AMD freezing atau Nvidia g-sync itu nggak pernah dipakai karena mereka takut bahwa fitur-fitur kayak gitu bisa nambahin input lag which is rugi karena input lag itu misalnya lu klik lagi sini responnya jadi delay gitu jadi orang-orang nggak pakai nah fitur ini lebih cocok buat orang-orang yang pakai buat main game-game triple-a di mana lu push hajar settingannya Ultra atau maksimum atau siya nightmare atau apalah settingan rata kanan deh supaya nggak tiring dan itu juga lu dapetinnya 60fps biasanya 4k 60fps biar nggak tiring aja karena rendah fps bisa lebih punya cenderung resiko untuk tiri 20% ya bukan soal panel monitornya juga tapi lebih ke soal ergonomisnya monitornya cuma bisa kita tilt aja tuntukin atau dongakin nggak bisa kita hadapin ke kanan ke kiri puter biar jadi portrait atau naik turunin monitor ini nggak bisa jadi kalau mau yang bisa begitu yaitu itu yang membuat gua nggak rekomendasikan G600 ini dibandingin 24 G2 atau Asus VG249 yang dimana dua monitor itu AOC dan Asus harganya sudah tidak masuk akal sekarang udah naik jadi ya salah satu pilihan terbaik ya gua bisa bilang gua akuin memang LG ini di 2,8 AOC dan Asus kalau nggak salah kalau gua cek di online itu udah 3,2 juta info yang gua dapat juga akan naik lagi bisa sampai ke 3,5 juta mind-blowing yang paling stupid sih harganya nggak masuk akal banget tapi ya mau gimana 24 inch naik semua ukuran bukan jadi alasan kenapa monitor ini beda kelas yang jadi penentu itu ada di bagian panelnya resolusinya refresh rate nya teknologi syncingnya semuanya lebih bagus di 27GP850 panel yang dipilih monitor ini udah tipe nano IPS basicnya ini lumayan mirip sama panel IPS tapi nano IPS itu punya color gamut yang lebih luas karena didalemnya udah diselipin nanopartikel itu fungsinya buat nyerap gelombang cahaya yang berlebihan gua nggak tau sih ya nano-nano IPS segala macam terkedengarannya kan keren gitu IPS versus nano IPS ya nano lagi keren gitu kan cuma apa yang disampaikan sama David ya ya gue setuju dan memang hasilnya memang gabung color gamutnya GP850 jauh lebih tinggi cuma kembali gua nggak tahu apakah nano itu bener-bener sebegitu keren seperti marketing-marketingnya mereka di website website-website brand-brand itu cuma intinya ya dia munculin aja sebagai user kan buru amat ya lu nggak kelihatan jelas juga yang penting dia ngasilin warna yang lebih banyak that's it bagian-bagian yang super gelap sama terang juga bisa ditampilin lebih jelas karena monitor ini udah punya rating VESA HDR 400 warna yang kaya lah yang terangnya dapet warnanya hidup buat monitor gaming buat apa ya ya buat nikmatin adegan-adegan cakep di game AAA lah yang lingkungannya butuh di render dan ditampilin secakep mungkin semaksimal mungkin yang justru mungkin nggak butuh refresh rating tinggi-tinggi ya kalau game triple-A nah ini dia yang gua rasa mesti gua kasih tahu kepada kalian jadi pasti dulu lah kalian tahu kebutuhan kalian karena kalau lu memang bener-bener ngincer game-game triple-A ini apa sih Red Dead Redemption RDR2 pilihannya jadi dilema ya kalau lu bener-bener nggak suka game kompetitif gua sarannya lu mendingan beli 4k 60fps jauh lebih perfect lucu juga juga cuma butuh 60hz juga kan sedangkan kalau kadang-kadang lu mau main sama temen lu lu main sama saudara lu mungkin untuk kompetitif ngebantai orang 14 pas harus kan lo butuh 14 ya lu bisa beli LG ini cuma LG ini cuma QHD sementara di harganya bisa dapetin 4k 60fps jadi selain warna yang cakep gambarnya juga kelihatan tajem kalau GPU kita udah monster punya yang bisa hasilin gambar yang bagus terus bisa di frame rate sampai ratusan ini seingat gua si David pakai PC nya Dewa punya dari 3080 tapi kenapa fps dia 5172 ya feeling gua nih settingannya dia nih di high-in semua deh feeling gua di auto kan soalnya auto Valorant tuh kayaknya mentokin apalagi lihat VGA lu udah auto-detect dia VGA lu udah tinggi-tinggi dia naikin 172 jadinya bilang ya nggak penting ngapain gitu ngapain game kompetitif Oh iya lu bisa lihat dari shadow nya shadow di lantai karena kalau bisa lulau semuanya itu nggak ada teknologi sing-nya juga udah lebih oke karena monitor ini udah g-sync kompetibel monitor ini punya chip khusus buat urusan nge-sync kayak gitu lah kalau anda pakai itu yang mungkin gua bisa komentarin ya bahwa monitor itu itu bukan nvd g-sync murni g-sync kompetibel tetap sebenarnya artinya freezing juga gue lupa kalau dia freezing premium atau freezing doang gue lupa tapi ya freezing juga sebenarnya dia cuma ditempel aja nvd memang ya freezing namanya free gratis jadi selalu dianaktirikan nempelnya nempel stiker nvd kalau dibandingin pakai tes UFO kira-kira bedanya kayak gini tes UFO ini kayak udah tes universal salah buat seris one-time lumayan kelihatan lu bisa lihat dia kayak kalau lu pakai tata cara ini lu nggak bisa ngelihat UFO nya 100% eh bukan lu nggak bisa ngelihat musim blu-ray 100% perfect gitu karena kayak ada bayangan aneh gitu-gitu ya sekali lagi gue udah bilang pengetesannya si David ya garis tiwonya itu kagak lurus jadi ini adalah hasil yang ditangkap sama kamera tapi tidak merepresent merepresentasikan hasil yang lu lihat pakai mata lu gitu jadi dengan tata caranya website itu lu bisa lihat di link di bawah garisnya lurus dia mesimulasikan apa yang lu lihat pakai mata lu sebenarnya itu sih dan memang GP850 ini kualitas motion blur-nya nggak ada obat eh untuk GP850 gua setuju itu monitor bagus banget cuma kalau lu mau lihat review lebih lengkapnya pandangan gua lebih lengkapnya lu bisa lihat di video itu gua dan khusus untuk G600 sekarang ini sekarang ini gua masih bisa rekomendasiin karena di 2,7-2,8 dia bagus dan saingan-saingannya pada naik ke 3,2 juta AOC 242 dan Asus VG249Q pilihan lainnya selain LG ini cuma ada Philips 242 M8 dan itu gue mesti tes ulang quality final aja gue nggak tahu ya saran yang lain buat David kalau lo main Valorant tolong nembaknya jangan sambil jalan-jalan peluru yang kena ya itu reaction gua dan kalau kalian suka atau nggak suka komen aja di bawah saya laluin sampai jumpa dan tetap caget wuuh gini sape spoke mis extraordinary gini com Terima kasih telah menonton!